Terima kasih Terima kasih Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Kukrah Yang kita lakukan pada kali ini Di bulan November ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Semua amat ibadah kita Di balas dengan ganjaran yang setipan oleh Allah Semua dosa-dosa kita Diakurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan setelah masa-masa yang akan datang Kita akan bisa kembali ke sini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Andai kata Kita Tidak bisa ke sini lagi Maka Pertahankanlah Kemaburan atau Kemabbulan Kemabbulan daripada Umroh yang kita lakukan ini Dengan adanya Perubahan Ada tiga perubahan Yang lebih penting hadirin Saudara-saudara persekirian Yang pertama Ubahan Kepribadian kita Ketika dulu Sebelum kita umroh Mungkin barangkali Kita masih Pertama dalam ucapan Sering bicara yang kotor Bicara yang Menimbulkan dosa Maka itu Upat puji Kemudian Dan lain sebagainya Maka setelah pulang dari umroh ini Berubah kita Kepada yang lebih baik Sebab salah satu Tanda umroh Yang diterima oleh Allah Itu adalah Ketika kita ada perubahan Berubah dari yang lebih baik lagi Amal Amal perbuatan kita Sebelum kita pergi umroh Dan amal perbuatan kita Sesudah umroh Ini berbeda Amal perbuatan kita Setelah umroh Itu lebih baik Dibandingkan dengan Amal perbuatan kita Sebelum kita umroh Begitu pulang dari segi pakaian Kalau sebelum kita umroh dulu Mungkin Kadang-kadang kita berpakaian Itu sering membuka aura Baiknya laki-laki Pakai celana pendek Dan sebagainya Begitu pulang yang perempuan Kadang-kadang tidak bergerudu Nah untuk Setelah pulang dari umroh ini Tunjukkan Ada perubahan Pada sisi Atau cara kita berpakaian Kemudian Kemudian begitu pulang Dari segi Sifat-sifat Watak dan temian Serta Kepribadian kita yang lain Biasanya kita kadang-kadang Sifat-sifat Sifat-sifat Bahagia Tidak senang dengan orang jaya Seharusnya bagaimana Ganti Kepanjangan dari SMS itu Senang melihat orang lain Susah Susah Nah senang melihat orang lain Senang Susah melihat orang lain Susah Artinya Ada rasa kepedulian Sifat-sifat yang Masumah Sifat-sifat yang tercelah Barangkali buruk hati Buruk sangka Kemudian Hasat Iri hati Dendam Dan lain sebagainya Yang selama ini bersarang Dalam diri kita Setelah kita pulang Dari umroh ini Tidak ada lagi sifat-sifat Seperti Secara Kepribadian Kita berubah Kepada yang lebih baik Begitu pula Dalam Sisi sosial Kehidupan sosial Dalam dulu Sebelum umroh Orang nak sakit-sakit Dekat rumah Orang nak mati-matilah Orang nak belik-belik Tak mau tahu Urusan orang lain Orang nak uteroyong Orang nak apok Terserah orang lah Sekarang setelah pulang umroh Tidak mau lagi seperti itu Ada perubahan Yang lebih baik Dari segi sosial kita Ada orang sakit Datang Tengok orang sakit Ada orang meninggal Datang Kita tinggalkan dulu Pekerjaan Kita tunjukkan Kepedulian kita Kepada sesama kita Berubah Ada perhatian lah Begitu pula terhadap Anak nak yatim Yang selama ini Barangkali kita biarkan Mereka yang ada Dekat rumah kita Kita perhatikan Setelah pulang umroh ini Berubah kita Kepada yang lebih baik lagi Kemana kita peduli Kepada mereka Begitu pula Orang-orang miskin Karena kalau ingin bersama Rasulullah Nanti di sorga Rasulullah itu Itu sahabatnya Itu sahabatnya Itu kawannya Rasulullah Paling dekat dengan Orang miskin Rasulullah Paling dekat dengan Anak-anak yatim Seperti dekat Ngejari turunjuk Ngejari tengah Alangkali pernah itu Selama ini Kalau kita lalai Tidak peduli Ajun dan sebagainya Setelah pulang Dari umroh ini Tidaknya ada perubahan Ke arah yang lebih baik Kemudian yang ketiga Perubahan dari segi Ibadah Ini yang lebih penting lagi Setelah kita pulang Dari umroh ini Kita bukan mengharap Budian dari orang Tapi biasanya lalai kita Jarang Masalah Jarang pergi ke masjid Barangkali kita jarang Untuk salat berjemaah Setelah pulang Dari umroh ini Maka tunjukkan Kita yang menjadi pelopor Untuk menghidupkan Jamaah di masjid Yang ada dekat-dekat rumah kita Tingkatkanlah ibadah kita Bagaimana itu Nanti membaca Quran Ibadah sunat yang lain Seperti Buatah sunat Berimfal Bersedekah Kemudian jangan terpenting lagi Salat berjemaah Kenapa? Ya Karena Kita sudah tahu Fadilahnya Coba lihat di negeri Mekah ini Orang Orang berjemaah Luar biasa Terlambat dikit kita datang Terlambat dikit kita beruntung Kita tidak bisa lagi Solat dalam masjid Kita akan solat di teras masjid itu Kita akan solat di pelataran masjid Baik di belindah Maupun di Mekah Ini yang menjadi teladan bagi kita Ini pergi ke sini Bukan hanya pergi tur Bukan hanya pergi raun Bukan hanya pergi jalan-jalan Tapi ambil pelajaran Apa itu? 90 persen akhirat Di Mekah ini Cuma 10 persen dunia Tapi terbalik dengan tempat kita Di tempat kita itu 90 persen dunia 10 persen akhirat Tengok dalam masjid Ada 10 orang yang ada di situ Tengok ada Itu pengajian nanti yang hadir Berapa orang Paling cuma 10 orang 3 orang bapak-bapak 7 orang ibu-ibu Padahal sekitar itu Jumlah penduduknya Bukan main Banyak Jumlah jiwanya Bukan main Banyak Oleh karena itu Kita yang jadi pelopor nanti Kita yang Yang berada di gariskan depan Maju terus Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Kemudahan nanti Ya kan Nah itulah tanda-tanda Diterimanya umroh kita Oleh Allah SWT Tapi kita tidak ingin Nanti tidak ada perubahan Yang kita bawa pulang Setelah umroh Sebab kita Sangat lelah Sangat capek Kita untuk melakukan kebaikan Sementara kebaikan Yang kita lakukan Tidak memberi bekas Kepada kita Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia Apalagi nanti Ya kan Umur Akan semakin bertambah Hakikatnya Jumlahnya bertambah Tapi hakikatnya Adalah semakin dekat kita Menuju kematian Sebetulnya Semakin pendek Masa kita untuk hidup Di dunia ini Oleh karena itu Banyak-banyak kita beramal Banyak-banyak kita beribadah Kalau tidak Umur itu Seperti Esbatu Esbatu itu Dipakai Tidak dipakai Dia akan cair sendiri Kita pergunakan Esbatu itu Dia akan cair Tidak Kita pergunakan Juga akan cair Seperti itu umur kita Kalau kita memfaatkan umur kita Untuk kebaikan Maka Dia juga akan berjalan Kalau tidak kita memfaatkan Untuk kebaikan Eh dia akan berjalan Seperti itu Tapi yang jelas Orang yang mengisi Waktunya Dengan kebaikan Kebaikan Itulah orang yang beruntuk Labaik Allahumma Labaik 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 Lasharika Laka Labaik Labaik Allahumma Labaik 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 Lasharika Laka Labaik